Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam Ayakum seder Pak, kamu ngajak-ngajak saya Baru hijrah 2 hari udah ngajak saya Bagi sana Tapi orang ini gak putus asa Karena dia anggap Siapa yang ngajak orang buat baik Dia dapat pahala sama Inilah multi level marketing Yang pembagiannya 100% Besok dia datang lagi Assalamualaikum Pak, lu lagi Ayo ke musjid Jangan ngajak-ngajak saya Bagi sana Besok Assalamualaikum, kamu lagi kan Mau ngajak saya Saya sudah siapapapun Ketika orang yang diajak ini Sudah sampai masuk ke musjid Barulah protokol memanggil Berikut ini mari kita dengar Kata usia yang akan disampaikan oleh Al-Mukarraf Haji Abdul Samad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Orang menyangka Ini yang ngajak ke musjid Bukan Yang ngajak ke musjid Yang disana Dia bukan RCMA Dia tidak pernah di Kairu Dia tidak pernah di Maroko Dia belajar agama Sedikit saja Tapi amalnya luar biasa Berapa banyak yang terkenal di bumi Tapi tak dikenal di lalu Tak ada malaikat mengenal dia Tapi berapa banyak di dunia Dia biasa-biasa saja Orang tidak mengenal dia sebagai ustaz Tapi sudah berapa orang dibawanya ke musjid Malaikat setiap hari melihat keku catatannya Tak sahabat malaikat menantikan kenatanannya Inilah orang-orang Yang tak dikenal Mas turut tertutup di depan mata manusia Tapi malaikat mencatat namanya Dengan cinta terbuat dari cahaya Mudah-mudahan saudaraku Kita semua termasuk dari bagian itu Amin Ustaz Omar tidak pernah mengajak orang Kemusjid dari diskotik Tidak pernah mengajak orang ke musjid Dari tempat manusia Prema Berkumis luar Merotot tegak Bertatu ular kobra Datang ini sahabat hijrah Langsung dia ajak Dia tidak tepuk wangunya Dia tidak pukul mahanya Ular kaw-kaw-kaw aja itu dia Dihuk masjid dia Dihuk masjid dia Dihuk masjid dia Ah, kenapa ini masjid Kau sedang diintip malaikat maul Sudah lama malaikat itu mengatakan Ya Allah, ku cabut nyawanya Kata Allah, jangan Rahman dan rahimku masih berjartai dia Besok pagi malaikat berkata Ku cabut nyawanya Tunggu saatnya tiba Ku cabut nyawanya Mungkin dia akan bertawan Bagaimana ya Allah Masjidnya sudah tiba Akhirnya terpari Di rumah sakit Wadat yang merotot tegak berisi Dulu dia pantat saja Orang sudah ketakutan Dia batuk Ujat orang Tapi begitu Allah Ingin mencabut nyawanya Mudah saja Namrus yang sombong Ibrahim lo dia bakar Tapi Allah membunuh Mematikan dia dengan cara apa Namrus mati dengan cara yang paling gina Masuk nyambung ke teringan Mati Hina sekali mati Namrus raja paling hebat Menguasai dunia Pernah membakar Nabi Ibrahim Sebab kematian Kena nyambung Hina sekali mati Mula amrus Fir'aun Paraw yang membangun piramin Tujuh gajaiban dunia Sebab kematian Tersedak Tersedak air Laut merah Mati Ketika itu disampaikan Namrus kamu kenal Ya Fir'aun kamu tahu Ya Mati mereka mengenaskan Apa kamu mau Mati tersedak Tidak Katanya Terbuka hatinya Satu orang dapat hidayah Karena mulutmu Jadi baik daripada Kau memiliki Seekor Unta yang merah Kederaan termahal Di zaman Nabi Unta merah zaman Nabi Itu kalau sekarang Ferrari Ferrari pintu dua Harga lima miliar Ternyata mobil ini Makin sedikit Pintunya makin mahal Itu cuma dua lima Eh Nanti ada mobil Tidak pakai pintu lagi Lebih mahal Lompat aja Dari atas lampu Tapi itu semua tinggal Tapi bangunan masjid Mengajak ke masjid Paling tinggi Ajak orang ke masjid Nggak sanggup Bangun masjid Nggak mampu Ajak ke masjid Ibu-ibu kami ini Pak Ustaz kan cuma Ibu rumah Tangga Ajak suaminya Ah Ya ke masjid Apa yang kamu ajak Saya ke masjid Kita juga bukan orang baik Kita ketemunya dulu Nggak baik Saya iblis Kamu setan Ya tapi kita kan harus Hijrah Masa hidup ini Begini terus Sampai masanya Kita mati Ah Tahu iblis Dia selalu menyerunguskan kita Salahkah setan Salahkah iblis Salahkah jim Nggak usah kita katakan Mereka salah Itu memang sudah SOP Standard Operational jim SOF Standard Operational jim Yang kita salahkan setan Ini banyak orang menyalahkan setan Kamu kenapa tadi Ustaz Terry Sulaiman Tidak basic agama Dan beliau tidak pernah berfatwa Tapi dia ngajak orang ke musim Anak-anak muda Kenapa? Gitaris-gitaris Metal RMP Musik rock Happy metal Karena mereka dulu itu Mantan-mantan Dulu mereka kalau ketemu Apa kabar bro? Setan Aku begitu dia bertawad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cium tangan Masya Allah Kuliah terhormat Untuk ngajak orang sholat Nggak perlu punya basic agama Apapun basic book Apa kata Syekh Umar Timbisani Sebelum jadi apa-apa Kita adalah da'i Jadi insinyur Kita adalah da'i Kita yang kamu apa? MST Apa itu? Master segala ilmu Kamu adalah da'i Ajar sahabat-sahabat Kamu pimpinan di perusahaan Selamatkan karyawan-karyawan Kamu adalah direktur Ajar sahabat-sahabat Ini menolong di jalan Allah Orang paling rugi adalah Pernah hidup di atas dunia Tapi tak pernah berpuasa kebaikan Mengajak orang lain Yang penting saya nggak sholat Yang penting saya sudah zikir Masalah orang lain nggak sholat Bukan urusan saya Bukan orang Islam Karena orang Islam Dia tidak egois Dia ingin ajak saudara Orang Islam itu bukan di dunia Sampai di akhirat ketika disuruh masuk surga Uduh uduh Masuklah kalian ke dalam surga Apa kata dia? Ya Allah Aku tidak ingin masuk surga sendirian Kawan aku yang dulu sama-sama Satu pengajian Sama-sama satu masjid Mana dia ya Allah Ternyata setelah dicari-cari Dia akan masuk surga Tapi kloter terakhir Di mana dia sekarang? Transit Izinkan aku mencari-cari Ya Allah Maka Allah berikan izin Cari dia Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim Imam dalam kitab Al-Luk-Luk wal-Marjan Fiman tafakwa'an Nabi Syayman Surah kita kaji dulu Di masjid Ada rekamannya Maka ketika itu Allah berikan dia Kepal tidak terkena Api neraka Cari saudaramu Yang ada di dalam surga Dalam neraka Tarik dia Itulah syafa'an Orang-orang sholat Makanya kita perlu Berkawan dengan sahabat-sahabat Orang baik Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV